Intro Baik, ketemu lagi di video mataku ledger yang komputer. Kali ini di video bagian keempat dari chapter application layer. Kita akan membahas protokol DNS setelah sebelumnya. Selesai bahas HTTP, berarti ya? Terutama evolusi HTTP dari 1.0, 1.1, non-persistent ke-persistent. Kemudian dari 1.1 ke 2.0 dan 3.0. Ditambah membahas juga mengenai cookies dan web proxy. Bagian ketiga, bagian besar ketiga dari application layer, domain name system atau DNS. Oke, jadi apa itu DNS atau domain name system? Jadi domain name system itu kira-kira mirip dengan identifier. Kalau manusia itu punya kartu identitas dan punya nomor identitas, berupa NIK misalkan, mahasiswa punya NPM. Nah, maka kalau internet, itu kan identifier-nya masih ingat? Identifier-nya adalah IP address dan juga port. Terutama IP address. Identitas dari sebuah entitas di jaringan komputer. Baik itu komputer, handphone, server, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kalian ingin mengakses web server Facebook, kalian tuh tidak mengakses IP address-nya. Karena kalian tidak tahu IP address Facebook itu berapa. Yang kalian akses adalah domain atau tulisan kayak www.facebook.com. Nah, tapi komputer itu jaringan itu nggak tahu tuh sebenarnya domain name kayak gitu tuh nggak tahu. Yang mereka tahu tuh IP address berupa 32 bit angka. Nah, disinilah peran DNS berperan. Jadi DNS itu dia menyimpan mapping antara domain name yang berupa, apa namanya, kata-kata alamat website dengan alamat IP-nya. Nah, jadi kalau www.facebook.com diketik, terus sebetulnya kita akan mengirimkan pesan ke sebuah alamat IP tertentu. Nah, mapping itu disimpan di sini, di DNS. Maka DNS ini mirip dengan database. Ya, memang database. Begitu ya. Dan database-nya distributed hierarchies. Dia menyimpan secara distributed hierarchies. Ini adalah bagian utama dari internet loh. Kalau tidak ada DNS, apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengakses internet. Kita nulis www.facebook.com, nggak akan nyampe-nyampe. Kenapa? Karena komputer tuh nggak tahu www.facebook.com tuh apa. Yang dia tahu itu adalah alamat IP. Nah, DNS itu mentranslate www.facebook.com ke alamat IP. Makanya ini penting. Kita nunggu itu penting. Sekarang kita masuk ke service dan structure-nya. Jadi, udah jelas layanan yang diberikan oleh DNS itu adalah translate atau translasi dari IP ke hostname atau hostname ke IP. Dia juga menyimpan alias. Begitu ya, karena hostname sebuah server itu bisa jadi punya alias. Dia juga menyimpan. Kalau misalkan hostnamenya punya mail server, dia juga menyimpan informasi itu. Dan juga dia bisa melakukan load balancing atau load distribution. Kan, kalian tahu. Kalau web server itu bisa saja dideploy di lebih dari satu tempat. Padahal alamatnya sama www.facebook.com. Bisa jadi kalau yang akses dari Indonesia diarahin ke server di Singapura. Tapi kalau yang akses di Amerika, itu diarahin ke server yang ada di mana. Nah, itu disimpan juga informasinya di DNS. Jadi, kayak www.facebook.com alamat IP-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang satu udah sering dikasih ke siapa, yaudah next yang minta alamat IP, translasinya dikirim ke alamat yang kedua. Nah, itu kurang lebih kayak gitu idenya. Pertanyaan penting dari DNS. Kenapa harus diimplementasikan secara distributed? Nah, ini jelas. Kalau nggak distributed, kalau centralized, sekalinya down DNS, internetnya mati di seluruh dunia. Karena tidak ada lagi yang bisa melakukan translasi. Translasi dari domain ke IP address. Simple-nya begitulah, kurang lebih. Ide-nya begitulah, kenapa nggak centralized. Nah, ini jelas alasannya. Oke. Masih lanjut mengenai DNS. Jadi, yang disimpan dalam DNS itu database-nya sangat besar, tapi record-nya sangat simple. Jadi, makanya kenapa harus distributed? Karena nggak kompleks-kompleks banget kok. Nggak ada. Join, itu nggak ada. Itu bener-bener cuma query biasa. Kalau kalian mau belajar di database, kan ya? Query-nya, query-nya query sender aja. Lebih banyak reads daripada writes. Nah, ini penting nih. Kaitkan dengan database. Mata kuliah sistem, base data yang udah kalian pelajari. Database-nya melibatkan banyak read dan banyak write. Artinya, kalau distributed pun nggak masalah. Toh nggak banyak write. Kalau datanya banyakan write, terus database-nya distributed, ada masalah untuk sinkronisasi, kan? Antara database. Tapi ini cuma read doang kok. Kalau read kan nggak ada masalah. Bebas. Oke. Berikutnya, modelnya decentralized. Artinya, kepemilikannya pun decentralized. Jadi, database ini tidak dimiliki... DNS ini tidak dimiliki oleh satu organisasi. Dia dimiliki oleh banyak organisasi. Masalahnya nggak gampang. Cara memaintain DNS. Oke. Kita lihat ke strukturnya. Bagaimana sih struktur dari DNS itu? Nah, ada DNS root. Yang disebut sebagai root. Ini jumlahnya nggak terlalu banyak nih, sedunia. Cuma sedikit aja. Di bawahnya, ada top level domain. Top level domain ini kalau di alamat web itu, di domain name itu yang ujung tuh. Karena ada .com, .org, .id, .edu, .ac, .id, kan id berarti ya. Ada .apalagi? .co, .cc. Nah, ini adalah top level domain. Artinya, DNS server yang top level domain ini menyimpan data mengenai yang belakangnya .idu, yang belakangnya .org, kurang lebih kayak gitu. Disebut sebagai top level domain. Bawahnya ada apa? Ada yang disebut sebagai authoritative domain. Nah, ini pemiliknya. Ini organisasi pemilik sebuah halaman website. Misalkan, www.uiacid. Nah, itu hitungannya authoritative ya. Autoritative, bukan top level domain. Top levelnya mungkin .id. Pandi itu. Pandi. Singkatan tadi apa ya? Saya lupa. Ketua-nya prof.udo. Bagaimana ketika seorang klien ingin meminta translasi dari sebuah domain name ke IP address? Misalkan www.amazon.com. Kurang lebih, yang bisa, skenario yang mungkin terjadi, klien ini akan nyari ke .com dulu. Ke top level domain. Gak langsung ke root ya. Ke top level domain. Nanti top level domain bilang, oke. Kamu cari Amazon, ini alamatnya Amazon. Tapi, exactly IP-nya mana, yang akan ngasih tahu adalah authoritative DNS server. Si Amazon. Oke. Barulah nanti si klien akan dapet alamat IP tersebut. Kurang lebih rudar-rutani kayak gitu. Nah, root itu bener-bener last resort. Kalau misalkan udah query kemana-mana gak dapet, barulah query itu akan dikirim ke root DNS server. Jadi, ini bener-bener distributed ya. Bisa dilayani oleh yang di bawah dulu, yang atas-atas baru kalau mentok. Kalau mentok-mentok aja. Nah, ini sangat penting. DNS itu memiliki peranan yang sangat penting. Kalau gak ada DNS server, gak ada internet. Begitulah, kurang lebih. Nah, yang memanage root DNS server, ini ada lembaga namanya Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN. Ini lembaga yang punya. Karena jumlah DNS server juga gak banyak sedunia. Puluhan lah jumlahnya begitu ya. Dibandingin dengan top level domain ataupun yang mungkin ada ratusan atau authoritative domain yang mungkin jumlahnya jutaan. Nah, ini posisinya ini. Logical-nya ada 13 tapi servernya ada 200-an lah. Banyak. Tapi ini gak sebanyak top level maupun authoritative. Bagaimana dengan top level domain? Nah, ini top level domain jumlahnya pasti lebih banyak ya. Yang bawahnya nih. Top level domain biasanya disediakan oleh lembaga sendiri. yang .com, .cn, .id, dan seterusnya. Tapi yang jauh lebih banyak jumlahnya mestinya authoritative DNS server. Dia dimiliki oleh setiap institusi atau lembaga. Ih, jutaan. Mungkin bisa jutaan atau puluhan juta bahkan jumlahnya. Nah, di luar hirarki yang tadi di luar root, top level domain dan juga authoritative ada juga yang disebut sebagai local DNS server. Nah, ini local DNS server. Ini posisinya dekat dengan kita klien. Local DNS server ini mirip dengan cache. Dia nge-cache translasi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi, ketika klien dari browser mengakses sebuah halaman web pertama kali dia akan dikirim query-nya ke sini dulu. Ke local. Kalau di local ada, langsung di-zerve. Kalau enggak, dia langsung ikut prosedur tadi. Kirim ke top level domain dikasih ke authoritative. Kalau enggak ada, mestinya ke root. Dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana dia akan ada di posisi ini dulu. Oke. Nah, setiap ISP kalian punya ISP di rumah itu punya local sendiri masing-masing. Silahkan cek kalau di Windows pakai ifconfig.all Nanti ada tulisannya DNS server. Ada beberapa DNS IP yang sangat terkenal. Misalkan 8888 itu punyanya Google. Kalau kalian set manual juga bisa. Jadi, kalau kalian ngetik alamat dia langsung dikirimnya ke Google. Bukan ke local ISP kayak Telkomsel atau Indihome dan sebagainya. Nah, local DNS server ini tidak masuk ke hierarki. Karena ini posisinya sebagai cache aja. Dia cache. Bukan sebagai database. Tapi cache aja. Tugas salah satu tugas yang diberikan di mata kuliah jaringan komputer itu terkait dengan DNS. Kalian diminta untuk mengimplementasikan local DNS server sendiri. Beberapa. Tapi ini dua tahun terakhir kalian diminta untuk melakukan. Oke. berikutnya adalah mekanisme pengiriman query untuk sebuah alamat domain itu punya dua mekanisme yang berbeda. Yang pertama ada yang namanya iterative query. Ini langsung aja ke ilustrasi ya iterative itu kayak gimana. Nah, kalau iterative itu kayak gini. Pertama dikirim ke local DNS kalau nggak ada ke root dulu gitu ya. Nah, ini modelnya kayak gini nih. Ke root. nanti root akan ngasih tau coba kamu tanya TLD yang ini. Top level domain yang ini. Dia akan tanya ke TLD tersebut. TLD kan nanti akan nyari authoritative ya. Dia akan kasih authoritativenya. Kirim ke authoritative dapetlah alamat IP-nya. Nah, ini mekanisme pertama namanya iterative query. Jadi dia nanya eh, itu sih itu yang lebih tau. saya nggak tau tapi saya tau dia akan ngasih tau. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini yang pertama. Yang kedua recursive. Kalau recursive seperti 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 yang namanya ya modelnya recursive. Jadi kalau kita ngirim pertama kali ke root DNS server maka root DNS server akan bantu untuk carikan. Nah, jadi bebannya ada di root DNS server. dia akan carikan oke saya cari deh. Dapet, dapet, dapet. Nah, ini model yang kedua recursive. Jadi ada iterative versus recursive. Kalau iterative bebannya ada di local DNS server ya tapi kalau recursive bebannya ada di orang yang pertama kali di kontak gitu ya. Kalau di sini gambar ini contohnya root DNS server. oke. Nah local DNS server itu pasti akan menyimpan DNS yang baru saja di request. Akan disimpan. Supaya apa? Supaya next time ada query dia tidak perlu lagi forward ke yang mana-mana gitu ya. Cukup dilayani oleh dia sendiri. Ya prinsip ini penting. Prinsip caching ini penting karena itu adalah prinsip utama dalam sistem komputer. biar cepat ya kita harus melakukan proses caching. Proses caching ini melibatkan TTL atau expire date. Jadi selama expire date-nya masih berlaku caching akan tetap disimpan. Kalau udah lewat dihapus minta yang baru. Kayak gitu. Oke. Apa aja sih yang direcord dalam DNS? Banyak ya informasi yang direcord. ada nama value type TTL TTL tentu saja penting dan sebagainya. Tapi ada beberapa tipe-tipe request. Tipe A simple hanya menyimpan name dan value. Name itu host name value IP testnya. Yang lebih kompleks ada NS dia menyimpan name dan juga dia menyimpan authoritative name server. NS itu name server untuk domain ini. ada juga tipenya cname canonical name ada juga mx untuk mail server. Nah ini tipe-tipe DNS record dan bisa kamu query dengan query yang berbeda-beda. Tapi biasanya yang paling lazim simple aja yang diminta IP address-nya aja. Oke. Ini protokol DNS ini formatnya seperti ini. Headernya seperti ini. jadi ada question answers authority dan additional info. Ini kurang lebih intinya seperti ini. Nggak akan saya bahas lebih lanjut karena kalian akan bahas lebih detail di buku ataupun di sesi penjelasan untuk masing-masing kolom gitu ya. Penjelasan masing-masing kolom isinya apa aja dan seterusnya. Oke. Nah berikutnya ini bagian terakhir. Jadi bagaimana kalau kita ingin menambah record baru? Kalau kalian pertama kali melakukan deploy server jadi kalian deploy web kalian bisa kalian dapetin dua hal. Pertama dapetin tempat untuk deploy-nya mungkin virtual machine satu dapetin domain-nya kan. Dari virtual machine itu kamu dapetin IP address dari domain itu kamu dapetin nama dan once kamu dapetin itu kamu harus daftarin IP address dan juga web domain name-nya nah itu nanti disimpan lah di DNS database gitu simple kalau ternyata web kalian punya mail server juga yaudah di-include sekalian begitu kan disimpan sekalian apa saja sih problem yang mungkin muncul ketika kita apa namanya memaintain sebuah DNS server ya banyak lah DDoS mungkin bisa terjadi tapi itu highly likely gak akan works kenapa? karena DNS server itu bentuknya distributed ya unless kamu serang semuanya secara bersamaan mungkin down tapi gak juga jadi ini gak terlalu banyak masalah sih mungkin spoofing attack mungkin bisa terjadi tapi gak akan terlalu banyak masalah itu saja pembahasan dari DNS terima kasih dan sampai jumpa di video berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati